Pagi guys, kita akan mengulas 7 wisata di Gunung Kidul yang wajib untuk kita kuncui. Sebelum kita melanjutkan ke video, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe Yang pertama yaitu wisata Pantai Nampu, Gunung Kidul. Pantai Nampu ini berada di Desa Mbalong, Kecamatan Kirisobo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai Nampu ini tergolong cukup luas dengan hamparan pasir putih yang bersih dan juga memiliki panorama alam yang indah ya guys. Lokasi Pantai Nampu ini bersebelahan dengan Pantai Wedi Ombu, yaitu posisinya berada di utara Pantai Wedi Ombu. Yang kedua yaitu Pantai Siong, Gunung Kidul. Pantai Siong ini terletak di Desa Nampu, Keluhuran Purwodadi, Kejahpatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini juga memiliki panorama yang indah dan juga ombaknya aman untuk bermain air ya guys. Jadi sangat cocok untuk wisata bersama keluarga. Yang ketiga adalah Pantai Nampu ini adalah sebuah pantai yang eksotis terletak di Keluhuran Purwodadi, Kejahpatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya persis berada di sebelah barat Pantai Siong. Di sini juga ada sebuah jembatan gantung yang menghubungkan ke sebuah pulau kecil yang ada di seberang. Yang keempat adalah Pantai Banyutibo, Gunung Kidul. Pantai ini juga terletak di Desa Purwodadi, Kejahpatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Pantai ini memiliki panorama yang sangat indah guys. Yang kelima adalah wisata Bukit Pengilon, Gunung Kidul. Wisata ini berada bersebelahan dengan wisata Pantai Banyutibo dan juga bersebelahan dengan wisata Gunung Batur. Atau Gunung Api Purwodadi yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Yang ke enam adalah Pantai Sadeng, Gunung Kidul. Pantai ini merupakan pelabuhan sekaligus tempat pelelangan ikan terbesar di Kecamatan Kirisobo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang ke tujuh adalah wisata Gunung Batur, Gunung Kidul. Wisata ini merupakan cagar alam geologi Gunung Api Purwodadi yang berada di Gunung Kidul. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.